Intro Apa kabar Pemirsa? Saya Kak Roo Hari ini akan menyemarakan ruang keluarga Anda di acara Rupi No Secret Hari ini saya punya tamu-tamu istimewa ya Yang di sebelah kanan saya ini adalah seorang lelaki yang maco sekali penampilannya Tapi mulutnya julid, ada Rian Ibrah Apa kabar Pemirsa Karus? Apa kabar Mila Laidi Nualfa? Izin kita belum bermaaf-maafan Oh iya, waduh Kalau barang, apa air batin ya Oke, baiklah Itu masih ada sisa ketupatnya Mana ini opor Eh, di sebelah kiri saya yang rambutnya warnanya pink ini Oh iya ampun Ini semakin hari semakin tinggi aja Honornya, honornya Oh Ani, kok saya gak disebut saya semakin hari semakin tinggi honornya ya? Berapa yang mau honornya sekarang? Yalah, mirip-mirip kamu lah Oke Lima tahun yang lalu Oke Sudah ada Boye Dua orang di sini Mungkin akan kita bahas kehidupannya Mungkin juga enggak ya Tapi yang jelas mereka harus menjawab Iya, gak usah Gak usah lah Gak usah lah, kalau di bahan kita Sudah apa Ya, harus menjawab pertanyaan saya cepat-cepatan Untuk mendapatkan sebuah hadiah yang sangat luar biasa yaitu Rumah Dua Lantai Dalam bentuk lantainya saja ukuran 60x60 jadi dua ya Terima kasih banyak, jadi lantainya doang nih Sampai nih, kayak acara yang pagi kalau saya nonton Rumah Rumahan Rumah Rumahan, ini rumah beneran Gak mau bener doang Oke, ini ada pertanyaan buat Reni Bra sama Boyen ya Yang cepat jawab, yang paling kreatif, nanti akan dapat tepuk tangan yang paling Kalo sampe netizen saya itu gak tepuk tangan Aduh, berarti gak lucu, ya kan? Bentar, masyarakat rumpi ingat bulan lalu saya sudah kasih THR sama kalian ya Oke, ini Riana Ibram kan bawain acara infotainment ya Berarti kamu harus pengetahuannya di dunia hiburan harus tahu banget, harus dalam ya Dan juga memiliki pendapat-pendapat yang begitu bernas dan cerdas ya Smart people, oke Oke, bukan smart people ya Oke, dan sebelah akhirnya juga ada Boyen yang udah lama banget di dunia hiburan Kamu udah 15 tahun ada ya Hmm, lama-lama Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama, ya ada kuis yang pertama-pertama Ini kita ada menunjukkan beberapa foto ya Ini ada foto Mukena ya Foto Mukena ya Ini satu adalah foto Mukena Syahrini Yang selanjutnya kita lihat foto berikutnya Nah, ini adalah Mukena Nagita Slavina Ya, dan terakhir adalah Mukena Dian Sastrowardoyo Pertanyaannya, diantara ketiga Mukena yang dijual oleh tiga artis itu Mukena mana kaya yang harganya paling mahaaaan Maha Maha, yang Mukena siapa? Maha, yang Mukena siapa? Oh iya, oke baiklah Oke, kita simpan dulu jawabannya, kita simpan dulu jawabannya, oke Boyen, kamu ada tebakan lain atau setuju dengan Rian Ibrang atau pasrah atau gak ada jawaban? Enggak, maksudnya saya sering beli Mukena Tanah Abang Iya, maksudnya saya sering beli Mukena Tanah Abang Masih, maksudnya artis-artis Makanya, iya sih, tau iya Mukena Tanah Abang kan, paling banter saya beli yang dua sana Oke, menurut kamu kira-kira yang paling mahal punya siapa loh, ini sama semua Ini Kayce yang emang paling mahal punya sehari nih Menurut kamu apa? Ini benang-benangnya dari Sutra Benang-benang dari Sutra ya Iya, dari Sutra gitu Kamu paling mahal-paling mahal beli Mukena harganya berapa? Paling mahal dua setengah Dua setengah apa? Dua setengah 250 ribu Oke Saya gak ditanya Saya gak ditanya Kalau kamu beri Mukena yang berapa harganya? Buat calon istriku berapapun akan aku beli Oke Kanan-kanan Kalonnya udah-udah Belum lah Oke dan jawaban Jawaban yang benar ya Ini-ini sebenernya menguji kredibilitas seorang Rian Ibram ya Ini katanya, calonnya aku Eh Rian Ibram Berapa tahun kamu jadi pembawa acara infotainment? 5 tahun? Belum lah Belum lah Belum ada 5 tahun? Tahun ketiga Tahun ketiga, tapi udah banyak pengalaman ya Udah wawancara artis luar negeri Tom Holland, apa segala macam ya Tom Holland, Chris Hamsworth Pengetahuan kamu tentang dunia artisan harusnya banyak Sehingga jawaban kamu harusnya benar Tapi ternyata jawaban kamu adalah Salah 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 Yang proses perceraian itu panjang ya Ada yang cerai beneran Akhirnya ada yang gak cerai juga gitu ya Tapi mau cerai? Enggak Mau cerai? Enggak Berantem? Enggak Berantem? Berantem? Tengah Yang kiri siapa? Yang kiri siapa? Yang kiri siapa? Yang kiri itu istrinya C12 ya? Yeayy Ya kan? Iya Aku tau penyanyi Charlie Oh wow Nah sekarang aku tau Hahaha Charlie Cantik banget semua Kamu tau gak kisah-kisah mereka? Mereka bercerai Iya Bercerai Udah ngajuin gugatan gak jadi Udah panggil wartawan berantem gak jadi Akhirnya baikat Enggak sih orang-orang disini lu cerai pada gira gue Kira-kira Kira-kira Pertanyaannya Apa yang menyebabkan Mereka pernah sempet Mau cerai gak jadi Mau cerai gak jadi Apa? Ayo Kira-kira Kalo ya Kalo dari Yama Kalo dari Yama Dia masih sangat mencintai istrinya Terbukti Maksudnya ya namanya rumah tangga selalu ada masalah Tapi dia bisa kembali Saling menerima satu sama lain Yang artinya bisa menerima pasangan satu sama lain Saling mencintai Karena hidup itu tidak ada yang sempurna Betul? Pertanyaannya berikut Apa tentang apa? Tentang apa pertanyaannya? Oh Oh artis Ini artis-artis yang merayakan lebaranya dibalik jeruji besi Siapakah diantaranya? Coba kita lihat deretannya ya Oh Ada Vanessa Angel Ada Roro Fitria Dan ada Ahmad Dhani ya Oke diantara ketiga orang ini Mana? Deret yang paling akhir Yang akan kalian jenguk Dan kenapa? Dan kenapa? Aku Vanessa Kenapa? Kalau aku Vanessa dia pribadinya baik Eh denger dong pertanyaannya Denger pertanyaannya Pertanyaanmu Pertanyaanmu Pertanyaan sih lo yang paling jenguk sebelum kan? Bukan yang paling nanti terakhir ibu mau jenguk Yang paling alias yang gak mau lo jenguk siapa tuh? Yang terakhir Terakhir kamu Ya gak apa-apa terakhir jenguk Yang penting tujuannya kan ngejenguk Iya Iya gak apa-apa kan gak baik Tapi terakhir Siapa? Siapa? Bang Ahmad Thani saya kan belum kenal Oh Saya kalau kenalnya saya mampir Poin cuman pedang Jadi Ahmad Dhani karena kamu belum kenal ya? Iya kalau udah kenal aku poin cuman pedang Ahmad Dhani dan juga Vanessa Angel Oh itu kamu yang jauh dulu? Iya aku yang jauh dulu Ya Supaya aku gak ngecek ya Bukan karena aku punya mantan di Surabaya jadi sekalian Next yang berikut pertanyaannya adalah Oh ya Tuhan Ini adalah mengenai kabar Luna Maya kembali memfollow Ayu Ting Ting Oke Oke Kira-kira Seperti apakah adegan Sampai akhirnya Luna Maya memfollow kembali Ayu Ting Ting? Silahkan Ih rumpi bener-bener rumpi banget ya Tapi nih kan mereka kan namanya temen Namanya manusia kan karun berantem Ya kan aku memang cuman kira-kira Kan satu program Kan pernah sempet unfollow-unfollowan Sekarang udah follow-followan lagi kan berita baik Pertanyaanku juga baik Kira-kira Seperti apa adegannya Sebelum akhirnya mereka follow-followan lagi Coba Enggak kan kalau Tagi satu program Sekarang rame-poterannya rame Cekrik rame-poter-poter Cekrik Ya mesti kita musuh-musuhan Kan gak enak kan ditek-tekin tuh namanya Oh cek gitu kan Namanya mau lebaran ya kan Kalian memaafkan Tapi emang bener Kalau mereka baikkan lagi Alhamdulillah Ya itu lah namanya kehidupannya Kadang kita lagi kesel Kadang lagi baik Itu biasa Tapi gini ya Terkadang orang yang gak temenan Atau berteman di sosial media Bukan berarti tidak berteman Di dalam kehidupannya Iya Kamu belum Oh kamu udah follow aku tadi ya Iya Tunggu gimana Aku belum follow baik Berarti teman berteman Berfollow-followan Berarti belum tentu berteman Di dunia nyata Oke Ini adalah video pertunangan Lucinta Luna ya Siapa? Lucinta Luna Video pertunangan Lucinta Luna Siapa tunangan? Ini mohon maaf nih saya ngecek krum dah nih Dari tarik Oke Kita lihat videonya berikut ini Pertanyaan berikutnya Apa yang kira-kira dikatakan oleh Lucinta Luna Kepada Laki-laki yang waktu itu pernah Dikabarkan menikah sama dia Yang tadi itu Iya bukan yang itu Kan sebenernya dia pernah nikah sama bule Oh kemana tuh orang caranya? Nah Kemana kah dia? Kemana ya? Itu yang kemarin gosipnya sempat orang ketemuan sama Iya di stasiun apa di mana tuh Di MRT ya? Di MRT Kesel Iya ada yang gosipnya Nah ini Iya kan? Kali aja mobilnya mogok dia naik kereta Omongnya kita kan gak mau sempurna Iya kan pernah tau loh Orang artis jaman sekarang mereka nyobain MRT semua Iya gue aja naik bangso ya karena naik angkot Jadi kalo pertanyaannya kemana kah kira-kira suaminya yang dulu? Itu cakep ya Siapa yang cakep? Lucinta Luna Make upnya cakep sekali Oh Kenapa kamu selalu tutup dengan hal-hal baik? Kamu takut dimarahin Kamu takut di Satu pujian make upnya cakep sekali Lucinta Luna Sehingga? Sehingga terlihat cakep Padahal? Memang cakep Cakep Eh kamu makannya main sama Lucinta Luna Baik tau aku di traktir makan waktu itu Sama siapa? Makan apa? Makan rumah makan Sunda Oh iya? Ayo makan-makan nanti aku yang bayar tenang aja Baik loh bungkus boleh bungkus Teman-teman Lucinta Luna baik Baik Hai Lucinta takut lagi ya Halo Cinta Hai semoga langsung sama pacarnya sekarang Nilai yang berikut Di antara tiga pelawak ini menurut kamu mana yang nilainya paling tiga atau berarti nilai satu persatu ya? Iya Ada tiga yang akan kita tunjukkan yang pertama itu adalah Bopak Iya Dua adalah Haji Bolot Oke dan yang ketiga itu adalah Kiwil Oke Eh apaan? Eh apaan? Nilai 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 Satu sampai sepuluh Bopak wilayah berapa? Bopak satu sampai sepuluh Bopak hasil loh ya Lucunya ya Lucunya ya Lucunya ya Kelucuannya ya Tujuh setengah Tujuh setengah oke Haji Bolot? Sepuluh Sepuluh Kiwil? Tiga setengah Tiga setengah Karena buat aku Kiwil ini karena sekarang sudah hijrah yang lebih baik dia Seperti itu aku lebih suka dia bercerama gitu buat aku Oke silahkan kamu Bopak Kalau aku Haji Bolot Nomor satu Bopak berapa? Bopak delapan dah Oke Haji Bolot Haji Bolot? Haji Bolot sepuluh Kalau Kiwil? Kiwil Enam Kalau kamu berapa? Kamu kelucuannya berapa? Kayaknya sih Berapa ya gue? Kira-kira Kamu berapa? Kalau dia berapa? Berapa dia? Bopaknya lucunya berapa? Tadi Kiwil berapa? Tiga setengah Tiga setengah? Ya dua setengah lah Terimbarah dong Haji Bolot kamu bilang berapa? Sepuluh Karena karakter Haji Bolot itu susah Gak ada lagi yang mau dil begitu Jadi dia menjadi panutan ya? Oh jadi panutan Kamu tau gak? Jadi tau gak? Mau keluar negeri mau casting Mau jadi Haji Bolot versi ceweknya tadinya Oh gitu? Haji Bolot udah naik sama Marve Oh Marve Dari temen Avenger Kamu tau gak kamu dikasih nilai berapa Mah Haji Bolot? Berapa? Oke coba kita latihan berikut ini Hai Mana Mah Haji? Jadi Boyen Boyen yang mancung hidungnya Oh itu Maren main juga sama gue Berapa dia? Ya Empat Kenapa empat? Ya gue tau semua Tau semua? Tau semua? Gue semua Cuman gue pelawak Gue kan bukan Kalau katanya Di TNI Atau di polisi Makanya gue di general Oh iya iya bener 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 Karena itu kita mau nanya Boyen ini supaya nilainya bagus Harus ngapain lagi? Ya lebih berpikir lagi Lebih semangat lagi Bagaimana caranya Supaya lucu ya Masuk Pagi Masuk Pagi Bagus Bagus Saya suka kayak gitu Tipe yang apa namanya Jujur Mas kasih masukan Kan jadi lebih baik lagi nanti Kedepannya Iya 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 Pagi tapi jangan buat juga kali ini Pertanyaan apalagi dan tata Kenapa lagi untuk mereka berdua Jangan kemana-mana Tetapi Ruby No Secret Terima kasih